Intro Silahkan wajah berdepan Sultan Edara, Bang Wocai Silahkan Lalu Lalu Oman Mimiel Karim Silahkan Dan ada Reza Reza Serpia Mas Reza Serpia silahkan ke depan Untuk medisurusten Abdul Lalu ada Tante Judmini Silahkan ke depan Saya kan masih 17 Oh iya Tante-tante duluan Judmini Nanti Ubi pasti muda Barang Amat Tante Abis itu Kak Upi Mas Lukman Sardi silahkan ke depan Tante-tante 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 Lalu ini seumuran nih Kak Morgan Silahkan Lalu ada Mas Kevin Julio Silahkan Terima kasih Ya Sekian Belum ya? Belum Terima kasih Dilla Tante-tante dari Hoke Saya selaku Translator Korea We're also waiting for our Fashionably late artists Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ini merupakan sebuah penghormatan Bahwa hari ini Kita bisa mempertunjukkan Sebuah karya terbaru Dari start vision Yang merupakan kerjasama Remake pertama kali Di Indonesia, jadi ini adalah sebuah Sejarah baru, karena remake ini Dikerjakan dengan producer asli Dari film yang di remake-nya Yaitu CJ Entertainment Yang membuat film Miss Grammy Dan Indonesia adalah negara Keenam yang telah Membuat remake film Miss Grammy ini Saya perlu petegas disini Karena pada saat kita melakukan promo Film ini banyak orang yang bilang Bahwa ini menciplang Ataupun plagiat Apa sebagainya Ini bukan plagiat Tapi ini adalah Resmi kita bikin adaptasi Dan satu hal yang menarik dalam kita membuat adaptasi ini adalah Bagaimana membuat sebuah cerita yang universal Karena kita ternyata mempunyai kultur yang Agak kemiripannya Dalam kekeluargaan Bagaimana kita membuatnya lebih mungkin Nuasanya lebih dekat dengan kita Dan ini adalah berhasil berkat Mana nih, Mbak Ubi Yang menjadi penulis senarionya Ubi ini luas biasa Tadinya Mbak Ubi akan menulis senario Menjadi producer kreatif dan berperan Sebagai Miss Lenny Muda Tetapi saya bilang kayaknya terlalu banyak peran Jadi akhirnya kita mencari Miss Lenny Muda Dan akhirnya mendapatkan Tatiana Jadi Tatiana memang kita simpan Untuk datang paling akhir Ya kan Karena Jadi ini memang menarik sekali Ada Ubi terus Ocai Yang kita udah tau Ocai sangat kuat sekali Dalam mengemas drama dan juga komedi Dan yang paling menarik Di sini adalah example pemainnya Menurut saya pemain yang hadir di film ini Sangat lengkap Lintas generasi Dari pemain muda Seperti Mbak Nini Mas Lama Sama Widjawati Jadi memang Widjawati gak bisa hadir Tapi ini adalah Kayaknya film pertama dia Katanya udah main 80 film Tapi film pertama Dimana dia menjadi antagonis Jambak-jambakan sama Mbak Nini Memperbutkan selamat terhadur Dan bagaimana juga Kita hanya mempunyai Pemeran alam Yaitu Morgan Sama biasa Pada anaknya Anaknya Mbak Nini Ini ada dua Remaja yang Masih ganteng Dan keren Yaitu Jud Mimi Selalu Mimi Selalu muda Mereka punya dua orang anak juga Yaitu Juna Yaitu Cat in Studio Dan Luna Lunanya Alex Sake Masih di jalan Kayaknya Oh lagi operasi Sebetulnya dia salah Harusnya di operasi Kursinya Jangan Juna Juna ini disini Mempunyai grup band yang luar biasa Wah Dimana ada pemain bandnya Ada Ardit Tadi Yang Ardit ini adalah Komika Yang tidak lucu Ini banyak orang loh Karir saya Siapa tau Abis ini dia lucu kan Dan Tommy Lim Mereka mempunyai grup band Namanya Anjas Jadi waktu saya tanya Anjas itu apa Anjik pake jas Dan lagunya juga Sangat menarik Saya tanya Lagunya apa sih Itu Saya bikin Judulnya Arah 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 Makhlum Arah Makhlum Dan mungkin Oh ada Rudy WoW Mana Muram Dari Cizia Entertainment Saya senang sekali Karena saya sekarang Bertemu Audiense Indonesia Saya bukan orang Indonesia Saya orang Korea Saya orang Korea Ya 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 Saya harap Anda kailangan Menikmati Film ini Ini harapan Saya Oke Terima kasih Terima kasih Dan untuk itu Saya juga Menghadurkan Terima kasih Yang tak terhingga Pada produser Ini Luar biasa sekali Ayah dan anak Jadi produser Kita tepuk tangan Buat Father and son The parwest Ya Gitu ya Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!